Inilah kilas VOA berita dunia dalam 60 detik. Ketegangan meningkat antara Ukraina dengan Rusia setelah Parlemen Crimea menyatakan ingin bergabung dengan Rusia. Parlemen Crimea menetapkan akan mengelar referendum dalam waktu 10 hari untuk mengukuhkan pengabungan dengan Rusia. Perdana Menteri Pakistan Nawas Sharif bertemu utusan kelompok Taliban sebagai bagian upaya mengakhiri konflik selama 7 tahun terakhir. Kakak Presiden Hamid Karzai, Kayum Karzai, mundur dari Bursa Capres Pemilu Afganistan. Ia meminta pendukungnya memilih Zalmai Rasul yang ditengarai analis merupakan Capres pilihan Hamid Karzai. Warga kota yang dikenal sangat sibuk, New York, kini mendapat layanan rehat sejenak Breather. Dengan memesan layanan ini lewat ponsel, orang bisa istirahat sejenak di ruangan nyaman dengan tarif 25 dolar per jam. Saya Innova Purwadi untuk kelas VOE.